Ya selamat malam rakan-rakan disini saya menunjukkan contoh koneksi yang bisa dibuat antara web dengan aplikasi notred disini saya menghubungkan dua perangkat untuk memastikan bahwa tampilan web ini bisa diakses saya sudah mencoba menggunakan tiga perangkat sebenarnya dua handphone dan satu komputer tapi berhubung satu handphone saya gunakan untuk membuat video maka ini disini hanya satu perangkat handphone dan satu komputer disini situs webnya itu nanti saya kirim di WA nah ini kalau saya jalankan ini saya tekan tombolnya nanti bagian monitor akan menjadi on dari off menjadi on saya tekan di Proteus tombolnya saya tekan ini menjadi on ya ini dan juga ini menjadi on kemudian tombol kedua kalau saya tekan juga yang disini menjadi on sama kemudian kalau ini saya atur eh apa namanya potensiunya kita bisa mendapatkan data yang sama di handphone maupun di eh komputer eh komputer kemudian kalau saya mengontrol dari handphone ke Proteus saya bisa menekan tombol disini C1 hidup kalau saya tekan C0 C0 mati saya menekan D1 D1 hidup saya menekan D0 D0 mati saya menekan E1 C1 hidup saya menekan F1 F1 hidup saya menekan F0 F0 mati ini kalau saya turunkan sladernya meredup ya kalau saya naikkan dia bisa menyala begitu juga kalau saya kontrol dari komputer yang terhubung dengan web ini saya tekan C1 ini harusnya hidup saya tekan C0 ini harusnya mati D1 hidup ya ini saya tekan F1 hidup E1 hidup kemudian ini sladernya saya turunkan kalau disini saya ubah disini juga berubah sama kalau ini saya naikkan nah itu juga ikut naik ini saya matikan semua ini saya matikan juga yang Dino juga saya matikan eh mati semua ini secara singkat seperti ini dulu nanti saya coba buatkan pro apa tutorialnya supaya teman-teman kalian paham terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam